Halo guys, kembali lagi di channel Teroswin Channel Nah, jadi sebelumnya aku minta maaf dulu Soal dari minggu kemarin aku agak delay buat upload video Soalnya aku masih ada ujian sama masih ada tugas-tugas gitu Tugas-tugas sekolah, jadi masih banyak banget Tapi gak masalah kok, ntar aku minggu-minggu ini bakal tetep upload rutin Seminggu minimal 2 kali lah Oh iya satu lagi, aku barusan nambah 1 social media aku lagi yaitu TikTok Nah, kalian bisa follow TikTok aku Aku cedai linknya di deskripsi ya Buat kalian para minors, kalian ngerasain gak sih Kalo profit kalian bulan-bulan ini semakin berkurang Kalo aku sih, sebagai para minors sih Iya sih, aku ngerasain sedikit berkurang dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu kan Kalian masih inget gak sih, di 3 bulan yang lalu Aku pernah buat video yang tutorial laki-laki mining rig Nah, disitu aku sebutin bahwa Aku sehari bisa mendapatkan 20 USD Hanya dengan 6 GPU Nah, tapi mulai dari 3 bulan belakangan ini Itu kayak profitnya itu semakin lama semakin berkurang Terus, sampe kapan sih ini turun-turun terus Atau bahkan setiap bulan ini bakal turun-turun Dan turun-turun dan turun Tenang-tenang guys, tenang-tenang Tenang dulu ya Ini semua itu karena ada standar baru dari Ethereum Blockchain Dimana dia itu menguatkan peraturan baru yaitu EIP-1559 Ini sebenernya bukan peraturan sih, tapi improvisasi dari Ethereum Blockchain yang sudah pernah dibuat Yaitu Ethereum 1.0 Jadi EIP-1559 itu apa sih? Nah, jadi EIP-1559 adalah improvisasi dari Ethereum Blockchain Dimana dia itu membenahi segala sesuatu yang kurang dari jaringan Blockchain yang lama Menjadi jaringan Blockchain yang baru Dan pastinya juga merubah sedikit algoritma dari Ethereum itu sendiri Dan pastinya perubahan ini itu juga diikuti dengan penurunan tingkat profit kita sebagai para miner Yaitu sekitar 10-20% Jadi EIP-1559 ini dilakuin sama Ethereum Blockchain-nya Itu untuk mereduce biaya cash fee Atau biasanya disebut orang-orang sebagai transaction fee Ethereum Blockchain itu emang stabil Tapi ya itu guys, cash fee-nya mahal banget Nah, oleh karena itu makanya si developernya itu mau mengimprovisasi Untuk mengurangi biaya tip ke miner itu Jadi para miner itu bakal dapet tips ketika dia itu udah mendapetin Atau memecahin reward yang ada dalam sisa transaksi Nah, itu berusaha dikurangin supaya Ethereum Blockchain atau transaction fee-nya Itu juga semakin berkurang juga Jadi gak mahal-mahal banget gitu Nah, terus apa sih efeknya sama miner? Nah, efeknya sama miner yaitu pengurangan dari profitability-nya kita sendiri Nah, jadi dengan mengurangi biaya transaction fee atau cash fee-nya itu Si Ethereum Blockchain itu dia bakal mengurangi juga tips yang biasa dikasih ke miner itu sendiri Jadi, logikanya tuh begini Misal kalian udah di akhir bulan dan uang kalian juga udah menipis nih Tapi kalian masih punya sisa 10 hari lagi sebelum masuk ke bulan yang baru kan Nah, jadi intinya apa? Jadi ya harus pandem-pandem gitu sih dalam mengatur keuangan Ini sama juga halnya dengan Ethereum Blockchain itu sendiri Jadi dia tuh mengurangi biaya pengeluaran dengan merijus dari tips yang biasa dikasih ke miner itu sendiri Hmm, bentar-bentar-bentar Nah, tadi kita cuma membahas minus-minusnya doang kan Tapi kalian gak tau kan Dari EIP-1559 ini ada keuntungan Ada beberapa keuntungan yang ditawarkan Ethereum Blockchain ke kita para miners Jadi, apa sih keuntungan dari EIP-1559? Bukannya itu tambah membuat kita rugi ya Karena kita tidak untung terus Jadi, dengan adanya pengurangan biaya cash fee Otomatis biaya-biaya yang dipakai oleh kripto-kripto lainnya yang mengandung Ethereum Blockchain Itu juga akan mengurangi pengurangan dari biaya transaksi itu sendiri Seperti BIC, 1inch, SushiSwap, Trust Wallet Token, dan lain sebagainya Nah, karena anak-anaknya Ethereum semua ini lagi pada naik Karena biaya cash fee itu yang murah Otomatis ini akan membawa induknya, yaitu Ethereum juga naik Dan hal ini terbukti pada tanggal 22 April 2021 Dimana Ethereum itu perusahaan saja menembus all-time high-nya lagi Yaitu di sekitar 2.600 sekian Kalau kita telusuri dari coinmarketcall.com Di Ethereum itu ntar bakal ada event Dimana Ethereum sebelumnya itu juga pernah mengadain event yang disebut dengan hard fork Kalian perhatikan deh Tiap ada event-event gitu Selalu Ethereum harganya itu selalu naik Naik ke menuju ke all-time high-nya lagi Ini soalnya karena para investor itu percaya Bahwa improvisasi kecil-kecilan yang dilakuin oleh Ethereum blockchain itu sendiri Itu akan membawa dampak bagi Ethereum ke depannya Yaitu berupa kenaikan harga Nah, ini terbukti dari setiap-setiap event yang Ethereum selalu kekuatkan Dan harganya memang selalu naik gitu Nah, jadi buat kalian yang udah nonton videoku kemarin Sampai kapan sih kita bisa mining Ethereum? Itu aku juga udah bilang kan Gunain kesempatan sebaik-baiknya selagi kita masih bisa mining Ethereum Kalau kalian misal punya PC nganggur atau PC yang gak kepakein di rumah Atau laptop yang gak kepakein di rumah Aku udah buatin videonya kok tentang gimana caranya mining dan gimana caranya mining di laptop Jadi device kalian tuh jangan dianggutin gitu aja ya Karena menurut aku sendiri sih Ethereum tuh ke depannya bakal bagus banget Apalagi buat kalian yang mau invest di Ethereum Itu tambah lagi bagus banget Karena aku sendiri juga udah ngerasain Aku main Ethereum dari 300 dolar sampai sekarang 2000 dolar Nah, kayak gitu kan Ini sekali lagi opini pribadi ya Bukan saran ajakan untuk membeli Ethereum Atau saran ajakan untuk mining Aku cuma menyarankan ke kalian Kalau kalian punya device nganggur, apa salahnya kalian gunain untuk mining kan? Ya, meskipun profitnya udah berkurang Tapi itu gak ada masalah kok Selagi harganya itu semakin lama semakin naik Loh, 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 loh Kok bisa? Nah, jadi analoginya tuh begini ya Aku tuh punya temen, dia tuh punya kartu dari Wirex namanya Jadi dia tuh dalamnya tuh adalah Bitcoin Jadi kalau di Indonesia itu kan masih belum bisa dijadikan sebagai alat transaksi kan Tapi kalau di Taiwan itu udah bisa dijadikan sebagai alat transaksi Nah, jadi intinya tuh temenku tuh mau beli makanan Di High Life atau di Seville atau kayak Indomaretnya Indo lah kayak gitu Nah, dia tuh pakai kartu itu buat nge-tap buat beli makanan Nah, terus besoknya harga Bitcoin naik Nah, jadi intinya apa? Jadi intinya dia tuh beli makanan gratis kan? Karena seiring berjalannya waktu, harga Bitcoin tuh semakin naik Nah, loh, kalian tambah galuh pastinya ya Kalian mau mulai mining apa enggak? Jadi, saran aku sih, selagi kalian bisa mendapatkan hardware dengan harga yang relatif murah Ya, kalian bisa kok mulai mining dari sekarang Karena inget ya, kita mining bukan cuma mining Ethereum doang Jadi, video gue kemarin aku juga udah bahas kan Kita bisa mining Ethereum ataupun koin-koin lainnya Ingat ya, usaha dulu cari harga hardware termurah Jangan tanya, ini belinya di mana? Kok harganya mahal-mahal semua? Iya, emang harganya mahal sekarang Tapi, kalau misalnya kalian yakin gak percaya Kalian bisa mendapatkan hardware dengan harga yang terjangkau Contohnya kayak temanku Dia aku suruh cari dokumedia terus-terusan Dan dia akhirnya dapet LX58ur dengan harga Rp 2.500.000 Nah, kan? Itu bosan dia beli kemarin Ayo Kalian bisa gak kayak gitu? Jadi, intinya apa? Intinya kalian juga harus tetap keep searching until you get it Nah, buat kalian yang masih bingung atau masih ada pertanyaan Kalian bisa komen di video aku ya Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video aku Dan satu lagi, jangan lupa untuk follow Instagramku Dan juga TikTokku juga ya Karena di TikTok aku bakal upload video mungkin 3-4 kali dalam sehari Yaudah guys, bye-bye! Sub indo by broth3rmax